Pemirsa hari ulang tahun biasanya dirayakan dengan pemotongan kue. Sepasang suami istri di Banjar, negara Jawa Tengah, mengkreasikan makanan Jepang sushi yang disusun ke dalam bentuk kue ulang tahun. Selain rasanya lezat, bisnis ini juga cukup menjanjikan karena memiliki omset 15 sampai 20 juta dalam sebulan. Sekilas tidak begitu berbeda dengan kue ulang tahun pada umumnya. Namun siapa sangka kue yang satu ini adalah aneka jenis sushi yang disusun serupa dengan kue ulang tahun. Mereka adalah Jupri dan Tika, pasangan suami istri warga baju negara yang sejak setahun terakhir mengguti bisnis rumah sushi. Kreasi ini dibuat untuk memberikan pilihan bagi konsumen yang bosan dengan menikmati kue ulang tahun. Diawali dengan membuat aneka sushi, menyusun hingga menghias untuk menambah kesan perayaan ulang tahun. Jumlah potongan susinya pun beragam, dari 60 hingga 100 sushi disesuaikan dengan keinginan konsumen. Nah ini inovasi terbaru sih ya mas. Biasanya kan kek itu udah biasa. Kita bikinnya yang sushi tar, udah gak biasa. Ini biasanya yang pesan rata-rata untuk ulang tahun. Dijual paketan mulai harga berapa? Yang paling kecil sampai yang lebih besar berapa? Paling kecil ada yang 85 sampai yang paling besar 400. Itu kan isinya bermacam-macam. Itu jenisnya apa aja? Ada yang fresh, ada yang backer, yang goreng. Ada yang fresh, ada yang goreng ya. Meski dilakukan di rumah, omset usaha ini pun cukup menjanjikan. Hanya memasarkan melalui media sosial, dalam sebulan, Pak Sutri ini bisa mendapatkan keuntungan 15 hingga 20 juta rupiah. Nah, bagi anda yang akan meraihkan ulang tahun, mencoba menikmati kelezetta sushi cake ini mungkin bisa anda coba. Dari Bajar Negara, Jawa Tengah, Alice Novit, Ayu Sunaplorkan.